Medan Perang Iblis Yang Jahat Aura Iblis Yang Sangat Jahat Apakah ini benua iblis jahat di jurang alam semesta? Semua orang tiba di Fiendis Demon Battlefield dan berdiri di tanah merah. Mereka segera merasakan aura iblis yang menakutkan di udara. Isinya pembantaian, korosi, kegilaan, dan emosi negatif lainnya. Sepertinya hal itu akan menginfeksi jiwa mereka. Ini bukanlah tempat bagi makhluk hidup. Ledakan Tanpa disadari, semua murid sekte Kiankun mengedarkan kekuatan sihir mereka. Sebuah penghalang pelindung muncul di sekitar tubuh mereka, mengisolasi mereka dari aura iblis. Baru pada saat itulah mereka merasa lebih nyaman. Saat mereka memasuki Medan Perang Iblis Fiendis, para murid dari empat sekte lainnya telah berpisah dengan sekte Kiankun. Hanya murid sekte Kiankun yang tersisa di sini. Para murid sekte Lingyun dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat gelap. Mereka tidak ingin tinggal bersama orang-orang dari sekte Kiankun. Ini karena Xia Ping, kutukan ini, ada di sini. Lagipula, bajingan ini telah menamparkan wajah mereka. Mereka sudah berhubungan baik dengannya jika mereka tidak melakukan apapun padanya. Itu hanyalah angan-angan untuk bertarung bersama bajingan ini. Oleh karena itu, saat mereka memasuki Medan Perang Iblis Fiendis, mereka tidak sabar untuk meninggalkan bajingan ini. Tentu saja, para murid sekte Kiankun tidak keberatan. Pada awalnya, mereka tidak berniat untuk tinggal bersama murid sekte lain. Kejahatan. Namun, ini adalah aura Iblis yang sangat pekat. Itu terlalu nyaman. Berbeda dengan yang lain, Xia Ping tidak mengaktifkan pelindung. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan sejumlah besar aura Iblis memasuki tubuhnya melalui pori-porinya. Bagi manusia lain, aura Iblis ini beracun dan tidak boleh disentuh. Namun, baginya, itu adalah tambahan yang bagus. Itu bahkan lebih baik daripada energi esensi dunia. Tebak gelombang. Dia mengedarkan seni sihirnya, dan aura Iblis yang sangat besar dengan cepat memasuki tubuhnya, menembus anggota tubuh dan tulangnya. Setiap sel di tubuhnya menyatu dengan kekuatan sihirnya. Aura Iblis gelap segera berkumpul menjadi banyak jimat hitam misterius. Kedalaman jimat berubah menjadi pusaran air seperti kekacauan utama. Jimat ini segera membentuk sel paling primitif. Sel Golden Crow di tubuh Xia Ping bersorak, dengan senang hati melahap aura Iblis. Sel Golden Crow bangkit dengan cepat. Garis keturunannya juga ternoda oleh jejak aura jurang maut. Kekuatan sihirnya juga terus meningkat. Sepertinya dia akan maju ke puncak alam pemurnian harta karun tingkat menengah. Dia mungkin bisa segera maju ke alam pemurnian harta karun tahap akhir. Ini memang surga budidaya. Xia Ping bersuka cita. Baginya, medan perang Iblis jahat ini seperti tanah yang diberkati untuk bercocok tanam. Demoni kidip abis di sini terlalu padat. Menyerap sedikit saja sudah seperti menyerap cairan esensi dunia. Terlebih lagi, energi Iblis neraka ini juga dapat membantunya membangkitkan kekuatan neraka. Namun, ini bukan waktunya untuk berkultivasi. Bagaimanapun, ini adalah medan perang Iblis yang fiendis. Ada banyak Iblis jahat di sini, kubu utama musuh. Dia perlu memahami situasi di sini terlebih dahulu. Dia mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa mereka muncul di pegunungan yang membentang ratusan ribu kilometer. Di kejauhan, ada pegunungan jurang satu demi satu. Setiap gunung tingginya puluhan ribu meter dan sangat megah. Ada tiga matahari oranye di langit, memancarkan cahaya redup, menutupi setiap sudut benua Iblis ini, hampir tidak memungkinkan orang untuk melihat cahaya. Saya tidak menyangka benua Iblis memiliki matahari. Saya pikir itu adalah dunia yang gelap tanpa cahaya sama sekali. Seseorang juga menemukan matahari di langit. Idiot, itu sama sekali bukan matahari. Seseorang mencibir, di jurang alam semesta, hanya ada setan dan setan surgawi. Apa maksudmu? Banyak orang yang bingung. Itulah arti harfiahnya. Ada tiga Iblis besar yang menakutkan di langit, yang disebut Iblis Matahari Cerah. Mereka biasanya tidur di langit di atas benua Iblis, memancarkan cahaya redup yang menyinari bumi. Namun begitu mereka bangun, tibalah waktunya mereka berburu. Dimanapun matahari bersinar, itu akan menjadi tempat berburu mereka. Ratusan juta setan akan menjadi makanan mereka. Untungnya, setan matahari cerah ini jarang terjadi, dan seringkali mereka hanya muncul sekali dalam beberapa dekade atau abad. Jika tidak, Iblis di seluruh benua Iblis akan punah dan dimakan oleh mereka. Ketika setan matahari cerah ini muncul di alam semesta, mereka sangat menakutkan. Mereka melahap bintang satu demi satu, mengubah wilayah ratusan juta tahun cahaya menjadi tanah kematian. Bahkan para saint pun menjadi makanan mereka. Untungnya, ini masa hibernasi dan mereka belum bangun. Kalau tidak, jika kita ditemukan oleh setan matahari cerah ini, kita bahkan tidak perlu melalui persidangan, kita semua akan mati. Seseorang berkata dengan suara yang dalam. Jantung semua orang berdebar-debar. Ini memang benua Iblis. Ada bahaya di mana-mana. Bahkan matahari di langit pun adalah setan. Itu adalah keberadaan jahat yang memburu dan membunuh makhluk hidup. Itu sangat menakutkan. Iblis matahari terang. Mata siaping menunjukkan secercah cahaya. Faktanya, ketika dia melihat ke langit, dia langsung merasakan keberadaan tiga Iblis besar di langit, yang merupakan denyutan dari garis keturunannya. Jika dia bisa melahap garis keturunan ketiga Iblis matahari terang ini, itu pasti akan membangkitkan garis keturunan gagak emas neraka miliknya ke tingkat yang menakutkan, dan itu juga akan memungkinkan dia untuk mencapai ranah seni bela diri yang tak terbayangkan. Tapi masih terlalu dini untuk mengatakan ini, karena kekuatan ketiga Iblis matahari cerah ini sangat menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak, dan pihak lain tinggal di langit, jadi tidak mudah untuk dijangkau. Sebenarnya ada tumbuhan di benua Iblis. Seseorang melihat sekeliling dan menemukan bahwa di beberapa tempat, ada petak-petak rumput liar berwarna abu-abu yang berubah menjadi padang rumput. Ada juga tumbuhan yang tumbuh di pegunungan, seperti hutan lebat. Jangan bertindak gegabuh, ini bukan rumput biasa, ini rumput pemakan jiwa. Ekspresi QR berubah menjadi serius. Saat seseorang masuk ke wilayah rumput pemakan jiwa, ia akan segera mengeluarkan aroma yang menyihir, menyebabkan orang-orang tenggelam di dalamnya. Setelah itu, tanpa sadar mereka akan menjadi makanan mereka, bahkan tidak menyisakan satu mayat pun. Bahkan di benua Iblis, tempat semacam ini adalah tanah terlarang, dan setan tidak mau masuk. Mereka biasanya menyamar menjadi pohon, tapi jika mangsa mendekat pasti akan membunuh dan langsung membunuh musuh. Singkatnya, di benua Iblis ini, selain bebatuan dan tanah, makhluk hidup lainnya semuanya adalah Iblis atau Iblis surgawi. Mereka memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, dan kamu akan mati jika tidak hati-hati. Dia memandang banyak murid Sekte Kiankun dengan tatapan peringatan. Mendengar ini, banyak murid Sekte Kiankun yang memucat. Mereka sudah tahu bahwa Viendis Demon Battlefield adalah tempat yang menakutkan, dan kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan kematian. Namun, mereka tidak mengira tempat ini akan begitu mengerikan. Memang benar, mereka memiliki jejak kekuatan peringkat misteri surgawi pada mereka. Jika ada sesuatu yang salah, mereka bisa segera menggunakan kekuatan ini untuk meninggalkan Medan Perang Iblis Viendis. Masalahnya adalah ketika mereka meninggalkan Viendis Demon Battlefield, akan ada jeda satu detik. Jika mereka ceroboh, satu detik ini sudah cukup untuk merenggut nyawa mereka. 1402. Gemuru Gelombang-Gelombang Saat para murid Sekte Kiankun dengan hati-hati memeriksa lingkungan benua Iblis dan membiasakan diri dengan tempat ini, ada getaran hebat tidak jauh dari sana, seolah-olah ada gempa bumi besar dalam jarak 100 mil. Hati-hati, ada setan yang datang. Ekspresi Elefe Wenhou serius. Perasaan ilahinya sangat tajam, dan dia merasakan aura Iblis tirani menyebar. Seolah-olah ada Iblis yang mengendalikan angin Iblis. Aura Iblis gelap menutupi langit, mewarnainya dengan warna tinta. Angin dingin bertiup, dan hantu meratap. Tidak lama kemudian, sekelompok setan muncul dari angin setan hitam. Mereka berjalan keluar dari kedalaman gunung. Mereka berkelompok, dan jumlahnya lebih dari 10 ribu. Setan-setan ini memiliki dua tanduk di kepala, empat kuku, dan tinggi 2 hingga 3 meter seperti banteng. Namun, tanduk mereka melengkung seperti tanda jurang misterius. Ada mata Iblis di antara alis mereka, yang dipenuhi aura Iblis yang pekat sepanjang waktu. Seolah melahap kekuatan jurang gelap ini, yang membuat hati orang berdebar-debar. Hati-hati, itu Iblis Banteng Jurang. Itu sebenarnya Iblis Banteng Jurang. Sangat tidak beruntung. Dikatakan bahwa mereka sangat kuat, kebal, dan mengendalikan mata Iblis. Mereka dapat mengontrol kekuatan angin astral jurang, dan mereka suka bepergian berkelompok. Seringkali, puluhan ribu setan Banteng Jurang terinjak-injak, dan mereka dapat menginjak-injak makhluk yang tak terhitung jumlahnya menjadi pasta daging. Sudahkah kita membobol wilayah setan Banteng Jurang? Sial, kita pasti secara tidak sengaja membobol wilayah setan Banteng Jurang. Mereka sangat teritorial, dan mereka tidak akan begitu saja masuk ke wilayah setan lain. Terlebih lagi, setan Banteng Jurang ini suka berpatroli di wilayah mereka. Banyak murid sekte Kiankun memiliki ekspresi yang sangat buruk. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan puluhan ribu Iblis Banteng Jurang begitu mereka tiba di benua Iblis. Sungguh sial! Orang harus tahu bahwa kekuatan Iblis Banteng Jurang ini sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka memiliki budidaya alam ilahi. Bahkan pemimpin Iblis Banteng Jurang memiliki tinggi 8 meter, dan kekuatannya telah mencapai puncak alam pemurnian harta karun. Sejujurnya, menurut kekuatan mereka, menghadapi serangan puluhan ribu setan Banteng Jurang, peluang menangnya tidak besar. Bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi kemenangan yang dahsyat, dan mereka akan tersingkir di hari pertama. Manusia, aku mencium aroma manusia. Kamu di sini lagi. Apakah manusia terkutuk ini ada di sini lagi? Setiap beberapa tahun sekali, manusia-manusia ini selalu datang ke benua Iblis kita, tapi sialnya mereka bisa bertemu dengan kita. Bunuh mereka, saya dapat merasakan bahwa manusia ini penuh dengan energi daging dan darah. Mereka adalah makanan yang baik. Jiji, sudah lama sekali aku tidak memakan manusia. Hari ini, aku pasti akan mengadakan pesta besar. Ini adalah hari keberuntungan bagi kami para Iblis sapi neraka. Bunuh, hancurkan manusia lemah ini menjadi pasta daging. Banyak setan lembu jurang tertawa dengan kejam. Mereka berbicara dalam bahasa jurang kuno yang berbeda dari bahasa umum alam semesta. Tampaknya mengandung kekuatan jurang maut. Setiap kata-katanya selaras dengan kekuatan abis. Bang bang bang. Dalam sekejap, puluhan ribu Iblis abis sal oks bergerak. Mereka bergegas dari jauh, dan kuku mereka menginjak tanah, menyebabkan tanah beresonansi. Kekuatan antara langit dan bumi menghasilkan gelombang fluktuasi. Terlebih lagi, ketika fluktuasi ini menyerang, fluktuasi tersebut mengembun menjadi riak energi. Sepanjang perjalanan, bebatuan diguncang menjadi bubuk, dan puluhan retakan menakjubkan muncul di tanah, memanjang lebih dari 10 kilometer. Ini adalah salah satu mistik abis sal bull demon, War Trampley. Sangat kuat. Banyak murid sekte langit dan bumi memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka bisa merasakan betapa mengerikannya War Trampley ini. Lapisan demi lapisan riak bertumpuk satu sama lain. Ketika puluhan ribu riak menumpuk satu sama lain, kekuatan penghancurnya sungguh tak terbayangkan. Sebelum Iblis abis sal oks ini bisa mencapai mereka, yang lebih lemah mungkin akan mati karena gelombang kejut. Kakak senior sia. Seseorang berseru. Ini karena mereka menyadari bahwa Siaping tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia sendirian menyerang kelompok abis sal oks demons. Milikku. Semua Iblis ini milikku. Siaping memang tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Garis keturunan Hell Golden Crow di tubuhnya telah lama mendidih. Setiap tetes darah mendidih seperti lahar, seperti naga surgawi yang berenang di pembuluh darahnya. Jantungnya berdebar seperti genderang perang. Setiap kali dipukul, baja bisa hancur. Ini karena kekuatan Iblis abis sal oks ini menarik perhatiannya. Itu seperti potongan kue lesat yang menunggu untuk dicicipinya. Mistik bela diri, tinju dewa matahari. Dia berdiri di tanah dan meninju di udara. Kekuatan api devian di tubuhnya melonjak hingga ke dalam kepalan tangannya. Rasanya seperti matahari berkumpul di tinjunya. Sinar cahaya yang tak terbayangkan keluar dari benua Iblis. Rasanya seperti matahari terbit ke langit. Seolah-olah seorang penguasa telah turun. Matahari membubung tinggi melintasi langit, menembus langit yang gelap dan membelah kegelapan. Dong. Kekuatan api yang mengerikan meletus. Di langit, bola api dengan diameter beberapa ribu meter jatuh dari langit. Itu seperti bintang yang jatuh dari luar angkasa. Dengan Iblis sapi neraka sebagai pusatnya, udara dalam radius beberapa puluh kilometer tiba-tiba runtuh, menghasilkan gelombang kejut yang sangat mengerikan. Gelombang kejut ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli di puncak alam pemurnian artefak tidak dapat menahannya. Seketika, abisal oks dimen itu benar-benar hancur berkeping-keping. Begitu saja, itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di benua Iblis ini. Di saat yang sama, bola api itu langsung meledak. Gumpalan api meledak, mencakup radius 100 mil. Wilayah ini berubah menjadi lautan api. Terlebih lagi, ini bukanlah nyala api biasa. Itu adalah inti dari matahari. Ini adalah metode paling kejam untuk menangani hal-hal yang paling yin dan jahat. Segala yin dan kejahatan yang bersentuhan dengannya akan berubah menjadi abu. Tidak bagus. Cepat, mundur. Ini bukan nyala api biasa. Ini adalah api devian. Ini adalah api matahari yang sangat ekstrim. Cepat, mundur. Manusia ini monster. Ah, tolong, tolong. Adakah yang bisa membantu memadamkan api di tubuhku? Aku terbakar sampai mati. Manusia, aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Terkutuklah kamu. Bahkan jika aku jatuh ke dalam jurang, aku akan mengutukmu. Dewa Iblis akan membalaskan dendam kita. Kamu mati. Kali ini, kamu mati. Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Iblis Abisal Oks semuanya meraung putus asa. Karena api tersebut menyentuh tubuh mereka. Jejaknya saja sudah seperti nyala api yang menyentuh bahan bakar. Mereka langsung terbakar. Ini karena api matahari mempunyai efek pengekangan yang besar pada Iblis sapi neraka ini. Sedikit kekuatan saja sudah cukup untuk menyebabkan banyak rusakan pada mereka. Hanya dalam beberapa menit, puluhan ribu Iblis Abisal Oks dibakar hidup-hidup. Tidak ada satupun yang tersisa. Sejumlah besar inti Iblis tertinggal di tanah. Inilah inti dari Iblis Abisal Oks ini. Hmm. Pada saat ini, Siaping tiba-tiba merasakan pemberitahuan emas muncul di benaknya. Dia dapat dengan jelas melihat maksudnya dalam pemberitahuan itu. Setelah membunuh Iblis sapi neraka ini, poinnya meningkat pesat. 1403. Astaga, apa yang dilakukan bajingan itu? Bagaimana dia bisa mendapatkan lebih dari 10 ribu poin secara tiba-tiba? Pada saat itu, Hua Yangdan yang lainnya dari sekte lima elemen juga merasakan perubahan daftar misteri surgawi di pikiran mereka. Mereka masih menahan amarahnya, berusaha mencari kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka tidak kalah dengan Siaping. Bahkan jika kekuatan tempur mereka tidak sebaik bajingan itu, ujiannya bergantung pada siapa yang membunuh Iblis paling jahat. Terkadang, kekuatan tempur bukanlah segalanya. Kecerdasan juga merupakan faktor penting. Tapi siapa sangka pada awalnya, Iblis jahat akan terbunuh, dan bajingan itu akan mendapatkan lebih dari 10 ribu poin. Apakah dia baru saja membunuh lebih dari 10 ribu Iblis jahat? Seseorang tercengang. Menipu. Itu pasti curang. Apakah dia orang suci? Bagaimana dia bisa membunuh lebih dari 10 ribu Iblis jahat dengan begitu cepat? Bahkan jika Iblis jahat itu hanya berdiri di sana untuk dia bunuh, dia tidak akan bisa membunuh mereka secepat itu. Seseorang mengumpat dengan keras. Dia percaya bahwa Siaping pasti menemukan cara untuk menipu. Kalau tidak, kecepatan kenaikan poinnya seperti pesawat terbang. Itu benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana dia menipu? Daftar misteri surgawi adalah artefak suci. Siapa yang bisa bersembunyi dari kekuatannya? Kata seseorang tanpa daya. Semua orang terdiam. Mereka juga tahu bahwa daftar misteri surgawi sangatlah kuat. Selain itu, ia memiliki semangat artefak. Semangat artefak harta Dharma tingkat ini tidak jauh berbeda dengan milik manusia. Itu adalah eksistensi dengan kecerdasan. Bahkan jika seseorang menemukan celah, mereka dapat memperbaikinya dengan cepat. Tidak ada cara untuk bersembunyi dari daftar misteri surgawi. Masalahnya adalah, jika daftar misteri surgawi benar-benar tidak memiliki masalah, bagaimana Siaping itu melakukannya? Dia telah memperoleh lebih dari 10 ribu poin dalam waktu kurang dari satu jam. Itu konyol. Lupakan saja. Abaikan orang itu. Mari fokus membunuh iblis jahat. Uji coba ini akan berlangsung selama 30 hari. Masih belum diketahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Hua yang mendengus dingin. Selain itu, membunuh lebih banyak iblis jahat belum tentu lebih baik. Semuanya ada batasnya. Jika kita membunuh terlalu banyak iblis jahat dan memprovokasi iblis jahat yang sangat besar, anak itu akan hancur. Kakak senior Hua benar. Membunuh lebih banyak iblis jahat belum tentu lebih baik. Siapapun yang bertahan sampai akhir adalah pemenang sesungguhnya. Jika bajingan itu secara tidak sengaja menyinggung iblis jahat yang besar dan akhirnya dikejar sampai ke ujung bumi, persidangannya akan dianggap gagal, kata Qin Yun. Benar. Begitu dia kembali lebih awal, poinnya akan dikurangi menjadi nol, tidak peduli berapa banyak poin yang dia miliki. Huff, tujuan dari pelatihan ini adalah untuk bertahan hidup, bukan untuk membunuh iblis. Apa yang orang itu ketahui? Otaknya penuh dengan otot. Para murid dari lima elemen sekte meringis dan dengan putus asa memfitnah Siaping. Mereka bahkan diam-diam mengutuk Siaping karena bertemu dengan setan besar. Jika itu terjadi, mereka akan bisa menang tanpa perlawanan. Memikirkan hal ini, suasana hati mereka langsung meningkat pesat. Pada saat ini, Meng Yun Xiao dari sekte Ling Yun, Si Ancang dari sekte Guiyuan, Lipo Wang dari sekte surgawi terbang, dan yang lainnya secara alami menerima berita tersebut. Namun, mereka dengan cepat melupakan masalah ini. Bagaimanapun juga, pelatihan baru saja dimulai, dan masih belum diketahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Di sisi lain, para tetua dari lima sekte besar yang dialokasikan sistem sedang mengobrol di luar. Menurutmu siapa yang akan mendapat tempat pertama dalam uji coba ini? Seorang tetua dari sekte Ling Yun bertanya. Apakah kamu perlu bertanya? Apakah kamu tidak melihat situasinya sekarang? Murid sekte semestaku, Siaping, menindas semua orang, memukuli empat sekte besarmu sampai mereka menutupi kepala mereka dan bergegas pergi seperti tikus, bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Kalau bukan dia yang nomor satu, siapa yang berani jadi nomor satu? Seorang tetua sekte semesta sangat senang dengan dirinya sendiri saat dia mengelus janggut putihnya. Mendengar ini, para tetua dari sekte Ling Yun, sekte Lima Elemen, sekte Guiyuan, dan sekte surgawi terbang semuanya marah. Orang tua, jangan terlalu sombong. Sidang baru saja dimulai. Itu benar. Memangnya kenapa jika dia kuat? Di medan perang iblis jahat, tidak masalah siapa yang cukup kuat untuk bertahan sampai akhir. Ada banyak iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya di sana, dan ada banyak iblis yang kuat juga. Benar. Begitu dia bertemu dengan iblis besar, bocah itu hanya bisa menutupi kepalanya dan melarikan diri. Meski kekuatan sangat penting di medan perang iblis Viendis, kecerdasan juga relatif penting. Menurut pendapatku, bocah nakal itu arogan dan lalim. Dia mungkin akan memprovokasi iblis-iblis dan langsung tersingkir. Sangat mudah untuk mematahkan sesuatu yang terlalu kaku. Bukankah banyak orang jenius yang jatuh seperti ini? Para tetua dari empat sekte besar memamerkan gigi mereka, merasa sangat tidak yakin. Semuanya eksentrik, menggunakan segala macam sudut untuk meremehkan siaping, percaya bahwa dia tidak mungkin mendapatkan tempat pertama dalam persidangan. Cemburu. Mereka semua cemburu. Tetua sekte kiankun tetap tenang dan tenang. Kecerdasan memang sangat penting. Namun, apakah siaping tidak memiliki kecerdasan? Dia mungkin bahkan lebih pintar dari kalian, orang-orang tua. Sialan. Siapa yang kamu sebut orang tua berkabut? Apakah kamu meminta pemukulan? Apakah anda ingin bertengkar di sini? Sekelompok tetua sangat marah hingga janggut mereka berdiri. Siapa yang takut pada siapa? Namun, jika kamu begitu percaya diri dengan murid sekte kamu, bagaimana kalau kita bertaruh? Tetua sekte langit dan bumi melirik sekilas. Jika siaping mendapatkan tempat pertama, maka kalian masing-masing akan kehilangan artefak roh tingkat tertinggi kepadaku. Jika tidak, aku akan memberi kalian masing-masing artefak roh tingkat tertinggi. Bagaimana? Apakah kamu berani bertaruh? Tetua sekte kiankun langsung memulai taruhan. Orang tua, kamu benar-benar berani bertaruh. Terlebih lagi, kamu ingin memberi kita masing-masing alat roh kelas atas. Apakah kamu tidak takut kehilangan seluruh kekayaanmu? Sekelompok tetua tercengang. Di luar dugaan, orang ini begitu berani bertaruh hingga tak peduli dengan nyawanya. Lagipula, meskipun para tetua ini kaya, alat roh kelas puncak masih merupakan kekayaan yang cukup besar. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki satu alat roh kelas puncak. Jika hilang, bisa jadi mereka bangkrut. Mereka harus membayar utangnya seumur hidup. Huff, kenapa aku tidak berani bertaruh bahwa aku pasti menang? Sebaliknya, kalianlah yang tidak berani bertaruh. Ini adalah kesempatan bagi kalian untuk mendapatkan alat roh kelas puncak. Apakah kalian lebih pengecut daripada tikus? Tetua sekte kiankun mencoba membujuk Lin Fan untuk membuat taruhan, mengungkapkan rasa jijiknya. Sial, patua, kamu sebenarnya mencoba membujukku untuk bertaruh. Jika aku tidak setuju, kamu akan benar-benar mengira aku pengecut. Mendengar ini, sekelompok tetua langsung marah. Namun sebelum mereka dapat mengatakan apapun, mereka segera mengetahui bahwa poin pada peringkat rahasia surgawi telah berubah. Peringkat siaping dengan cepat naik ke posisi pertama. Poinnya seperti kuda liar yang berlari liar, dengan gila-gilaan mencapai lebih dari 10 ribu poin. Tapi bagaimana dengan yang lain? Mereka hanya memiliki paling banyak 20 hingga 30 poin, bahkan tidak sedikitpun. Sial, apa yang terjadi dengan orang ini? Mengapa poinnya tiba-tiba meningkat lebih dari 10 ribu? Apakah dia membantai seluruh suku iblis? Kelompok tetua tercengang, sama sekali tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Situasi ini terlalu berlebihan. Itu hanyalah sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Meskipun ada kalanya ada orang-orang jenius yang menonjol dari yang lain, masalahnya adalah mereka tidak pernah memimpin sebanyak itu sejak awal. Ini bukan lagi keunggulan dalam beberapa posisi kuda, melainkan keunggulan beberapa ratus putaran dan tidak ada harapan untuk mengejar ketinggalan. Ada apa? Apakah kamu masih akan bertaruh atau tidak? Tetua Sekte Kian Kun berteriak, menjadi semakin sombong. Men, soal ini, mari kita bertaruh siapa yang berada di posisi kedua. Kelompok tetua merasa sangat cemberut. Wajah mereka memerah. Seribu empat ratus empat. Hah! Xia Ping menggunakan esensi matahari untuk membunuh sepuluh ribu setan jurang. Dia menarik napas dalam-dalam. Setiap pori di tubuhnya seperti Kun Peng, menelan energi iblis murni yang ditinggalkan oleh iblis jurang yang sudah mati. Segera, kekuatan sihir di tubuhnya meningkat pesat. Bahkan sel neraka emas gagak di tubuhnya pun terbangun. Seribu, dua ribu, tiga ribu. Kecepatan kebangkitannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia merasakan kekuatannya meningkat pesat. Itu bukan hanya sekedar kekuatan. Ketangguhan tubuhnya, kecepatan, pemulihan, stamina, kekuatan api luar biasa, dan sebagainya semuanya meningkat. Dong! Xia Ping merasakan kekuatan sihirnya meningkat sampai batas tertentu. Dia telah menyentuh hambatan tahap tengah alam pemurnian harta karun. Sedikit lagi dan dia akan mampu menerobos ke tahap akhir alam pemurnian harta karun. Dia sangat senang. Jika dia ingin mencapai dunia ini di dunia luar, dia membutuhkan setidaknya beberapa tahun. Namun, menelan energi iblis jurang dalam jumlah besar menghemat banyak waktu. Benua iblis ini hanyalah sebuah tanah harta karun untuk ditanami, dan seseorang dapat mengolahnya dengan pesat. Kekuatan kakak senior Xia benar-benar menakutkan. Dia membunuh 10 ribu iblis jurang dalam satu gerakan. Benar, kekuatan api luar biasa itu terlalu mengerikan. Iblis-iblis jurang itu akan terbakar menjadi abu jika mereka menyentuhnya. Itu hanyalah kutukan bagi iblis. Sepertinya kita tidak perlu khawatir di medan perang iblis jika kita mengikuti kakak senior Xia. Dia memperoleh 10 ribu poin dalam sekejap. Ini baru permulaan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kakak senior Xia pasti akan menjadi yang pertama. Banyak murid sekte Kiankun yang tercengang. Mereka benar-benar terpana dengan pemandangan tadi. Bagaimanapun, 10 ribu iblis jurang sangat menakutkan. Mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan suatu negara. Namun, Xia Ping membakar semuanya dengan satu api. Tidak ada satupun iblis jurang yang tersisa. Bagaimana pertempuran ini? Itu adalah pembantaian. Mereka langsung merasa nyaman. Sepertinya selama mereka mengikuti Xia Ping, mereka tidak akan berada dalam bahaya besar di medan perang iblis. Setidaknya, iblis biasa tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Wuss! Xia Ping membuat gerakan meraih dengan tangannya dan segera mengambil 10 ribu inti monster di tanah. Dia mengirimkan Divine Sense-nya ke mereka dan segera merasakan bahwa inti monster itu mengandung energi yang melimpah. Setiap inti iblis mengandung energi yang tidak kalah dengan ramuan roh. Jika ditelan, banyak manfaatnya. Ini juga merupakan salah satu manfaat dari pelatihan berdasarkan pengalaman. Eh! Banyak murid sekte Kiankun segera melihat kekejauhan. Ada getaran besar yang datang dari dalam pegunungan. Itu bahkan lebih besar dari getaran yang disebabkan oleh 10 ribu iblis abisal oks. Puluhan ribu setan datang. Wajah Elefe Wenhou serius saat dia mencengkram tombaknya rat-rat. Dia bisa merasakan aura iblis yang kuat datang dari segala arah dari kedalaman pegunungan. Demoniki menutupi langit dan menutupi bumi. Pertarungan dengan iblis sapi neraka mungkin telah membuat khawatir banyak iblis di kedalaman pegunungan. Mereka telah merasakan kehadiran manusia, jadi mereka keluar satu per satu. Di dunia abis ini, aura manusia bagaikan bola lampu di kegelapan. Itu sangat mempesona dan tidak bisa disembunyikan sama sekali. Setan yang tak terhitung jumlahnya akan menemukannya dan mengejarnya. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, puluhan ribu setan jahat terbang keluar dari kedalaman pegunungan. Ada iblis sapi neraka, iblis bertanduk kambing, iblis berkobar, iblis ular, iblis berbisa, dan masih banyak lagi. Semua iblis jahat ini memancarkan aura jahat, dan aura iblis mereka memenuhi langit. Manusia, memang ada manusia di sini. Jie-jie, makanan, semuanya adalah makanan. Makanlah semuanya. Jangan merebut mereka dariku, atau kalian semua akan mati. Semua manusia ini milikku. Mereka semua adalah murid sekte besar manusia. Energi darah mereka kental dan mereka semua adalah makanan terbaik. Jika aku bisa memakan manusia ini, aku pasti punya kesempatan menjadi dewa iblis, generasi baru dewa iblis. Bunuh, bunuh mereka semua. Melihat murid-murid sekte langit dan bumi, mata iblis jahat bersinar dengan cahaya yang ganas. Seolah-olah mereka baru saja melihat makanan yang lesat. Semuanya berkerumun seperti belalang. Ki iblis yang mereka pancarkan begitu padat hingga menutupi langit. Waktunya tepat. Setelah aku membunuh semua iblis jahat ini, aku akan mampu menerobos ke tahap akhir alam pemurnian harta karun. Mata siaping berbinar. Darah di tubuhnya mendidih dan niat bertarungnya melonjak. Dia mengaktifkan seni abadi yang murni dan memobilisasi energi yang murni di tubuhnya. Segera, langit dan bumi beresonansi. Arrai kuno dan besar mengjulang ke langit. Energi api yang tak ada habisnya berkumpul di tengah susunan. Awan merah besar yang terbentuk dari api yang mencakup radius 100 mil muncul di atas kepala siaping. Samar-samar, terdengar seruan gagak emas neraka di kedalaman awan. Ki iblis di sekitarnya mendesis di bawah nyala api. Itu meleleh seperti es dan salju. Seolah-olah seluruh dunia dimurnikan oleh api dan berubah menjadi dunia yang cerah. Jatuh. Siaping melambaikan tangannya. Awan merah berkobar seperti lava. Segera, bola api yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari langit seperti meteor. Bola api yang terbentuk dari inti matahari langsung jatuh dan menghujani tanah. Seketika, lubang-lubang besar muncul di tanah. Bumi bergetar dan terjadi ledakan di mana-mana. Ah! Segera, banyak setan jahat diledakkan sampai mati. Mereka terkoyak dan menjerit kesakitan. Faktanya, ketika api tersebut menyebar dan hinggap di tubuh iblis-iblis jurang tersebut, mereka langsung menyala dan membakarnya menjadi abu. Saat bola api ini turun, ratusan mil di sekitarnya berubah menjadi lautan api. Sejumlah besar setan jahat mati. Siaping tidak perlu bertindak secara pribadi. Hanya dengan berpikir, bola api yang tak terhitung jumlahnya menghujani, membakar iblis jahat sampai mati dan menjara inti iblis mereka. Membunuh. Melihat ini, Elefe Wenhou dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Mereka tahu ini adalah kesempatan besar dan segera menyerang iblis jahat tersebut. Bang bang bang. Setan-setan jahat itu tertangkap basah dan langsung dibunuh oleh murid-murid sekte Kiankun ini. Tubuh mereka semua dipotong-potong. Awalnya, mereka mengira merekalah pemburu. Mereka tidak menyangka akan tiba-tiba menjadi mangsa. Mereka menjadi hantu di bawah pedang para murid sekte Kiankun. Sekarang, meskipun mereka ingin melarikan diri, mereka tidak bisa. Siaping merasa sangat nyaman. Dia dengan rakus menyerap ki iblis murni di udara. Awalnya, ki iblis ini mengandung sifat iblis yang menakutkan. Orang awam tidak bisa menyerapnya sama sekali. Setelah diserap, mereka akan terkorosi oleh kekuatan jurang maut dan secara bertahap menjadi makhluk iblis, kehilangan rasionalitasnya. Namun di bawah penyempurnaan garis keturunan gagak emas neraka, sifat iblisnya langsung dimurnikan. Hanya energi paling murni yang tersisa, seperti energi esensi langit dan bumi. Eh, sepertinya aku akan menerobos. Pikiran Siaping bergerak. Ia merasa energi spiritual di tubuhnya telah mencapai batasnya. Dia akan menerobos ke tahap akhir dari alam pemurnian harta karun. 1405 Karena benua iblis ini pernah bertarung dengan manusia, dan iblis tirani pada dasarnya dimusnahkan. Terlebih lagi, begitu iblis setingkat ini muncul, itu mungkin akan menyebabkan bencana besar, jadi para orang suci selalu memantaunya. Begitu ada tanda-tandanya, mereka akan membunuhnya. Sialan, kelompok manusia itu datang ke benua iblis kita untuk berlatih lagi. Sungguh arogan, menurut mereka apa itu benua iblis kita, tempat pelatihan bagi manusia-manusia itu. Mereka hanya memperlakukan kami setan seperti babi dan anjing, membunuh kami sesuka hati, itu sungguh penuh kebencian. Para Great Demon mengertakkan gigi mereka. Mereka sangat membenci hal semacam ini, tetapi mereka hanyalah daging di talenan, dan mereka tidak dapat bersaing dengan kekuatan manusia sama sekali. Jangan berpura-pura, bahkan jika ratusan juta iblis tingkat rendah itu mati, kamu mungkin tidak akan merasakan sakit hati sedikitpun. Ayo cepat bicara tentang bisnis, kata iblis Abisal Oks dari alam retribusi Guntur. Mendengar ini, iblis lainnya tertawa. Memang benar demikian, semua iblis ini lahir dari jurang maut. Mereka tidak memiliki orang tua dan pada dasarnya kejam dan jahat. Hanya ada satu aturan di dunia abis ini, dan itu adalah yang terkuat yang bertahan hidup. Apa yang disebut moralitas hanyalah sebuah lelucon bagi mereka. Mereka tidak memiliki banyak perasaan sentimental. Bahkan jika ratusan juta setan mati, itu tidak akan merugikan mereka. Dan ketika manusia datang ke benua iblis untuk berlatih, mereka hanya memiliki sedikit musuh. Biasanya, ketika iblis-iblis ini bertarung satu sama lain, tidak diketahui berapa banyak yang akan mati. Itulah mengapa setan-setan ini sangat menakutkan. He he, sah, jangan terlalu gugup. Bukankah kita hanya bermain-main sebelum pertemuan dimulai? Konon manusia sepertinya dipenuhi dengan kemarahan yang wajar atas kematian temannya. Mereka akan berbagi musuh yang sama, dan kebencian akan muncul. Saya harus mengatakan bahwa perasaan ini sangat menarik. Setan Rilom Retribusi Guntur tertawa. Hentikan omong kosong itu. Abisal Oks Dimenzah berkata dengan tidak sabar, Raja ini tidak datang ke pertemuan ini untuk bersenang-senang. Bagaimana pengaturan dari demonik yin yang reversal array? Apakah kamu berhasil? Tentu saja kami berhasil. Itu wajar saja. Untuk menyiapkan formasi ini, kami telah melakukan banyak upaya. Kami telah menyiapkannya selama lebih dari 100 tahun dan bertahan dalam waktu yang sangat lama. Setelah formasi besar pembalikan yin yang iblis surgawi ini diaktifkan, itu akan segera menipu rahasia surgawi dan mengisolasi kekuatan artefak suci daftar rahasia surgawi. Pada saat itu, kelompok manusia yang datang ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman akan tidak bisa melarikan diri. Kelompok manusia itu begitu sombong dan berani datang ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman. Bukankah mereka mengandalkan kekuatan alat suci daftar Tianji untuk melarikan diri kapan saja? Dengan kekuatan Dewan Tianji yang terisolasi, saya ingin melihat bagaimana manusia itu mati. Iblis-iblis besar yang jahat memperlihatkan tatapan kejam di mata mereka saat mereka melonjak dengan niat membunuh. Tapi setelah melakukan hal semacam ini, tidak ada jalan untuk mundur. Tindakan ini pasti akan membuat marah kekuatan manusia itu. Pada saat itu, iblis di benua iblis ini akan menderita banyak korban. Setan bertanya, Huh, ini bukan apa-apa. Bukankah kita sudah memutuskannya? Seorang iblis mencibir, setelah kita membunuh kelompok manusia itu, segera melarikan diri dengan kepala manusia ini, pergi ke benua iblis lain, dan memasuki kedalaman jurang maut. Dengan cara ini, betapapun kuatnya manusia itu, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Adapun iblis tingkat rendah itu, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang mati. Bagaimanapun, setelah jangka waktu tertentu, abis akan terus berkembang biak lagi. Memang benar, bahkan orang bijak pun tidak berani memasuki jurang alam semesta sesuka hati. Tempat itu mengandung energi iblis yang sangat menakutkan dan kehendak jurang maut. Menghadapi kekuatan semacam ini, tubuh seorang sage akan terkikis. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, sage akan menjadi iblis dan terkorosi sepenuhnya. Dengan kepala manusia ini sebagai bukti kesetiaan, saya yakin kita juga bisa hidup dengan baik saat kita pergi ke benua iblis lain yang lebih kuat. Kita bahkan bisa menjadi lebih kuat dan memiliki harapan untuk menjadi orang suci iblis. Great Demon menunjukkan sedikit ambisi. Benua iblis tempat mereka berada terlalu kecil, dan kekuatan mereka lemah. Bahkan tidak ada Demon Sein. Bertahan hidup di tempat sekecil itu, mereka tidak punya harapan untuk melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, mereka ingin sekali pergi ke benua abis tingkat yang lebih tinggi. Hehe, manusia-manusia ini adalah mata uang keras, kata iblis surgawi. Di dunia abis ini, manusia setara dengan hewan langka, komoditas yang sangat mahal, dan juga mata uang keras yang bisa diperdagangkan. Entah berapa banyak setan yang ingin menangkap mereka. Lagi pula, di zaman kuno, banyak setan yang bertarung dengan manusia, dan ada banyak kematian dan cedera, membentuk kebencian yang tidak dapat didamaikan. Hingga saat ini, masih banyak Demon Sein yang membenci manusia, membenci ras yang mendorong mereka kembali ke abis. Oleh karena itu, jika mereka menggunakan manusia sebagai komoditas untuk memenuhi kebutuhan para orang suci iblis yang kejam itu, mereka pasti akan terlindungi, dan bahkan mendapatkan banyak sumber daya budidaya. Masalahnya adalah manusia ini memiliki kekuatan artefak suci daftar Tianji untuk melindungi mereka, membuat mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan jika beberapa manusia secara tidak sengaja dibunuh oleh iblis jahat, jumlahnya sangat kecil, dan tidak cukup untuk dibagikan. Oleh karena itu, setelah perencanaan ratusan tahun, mereka akhirnya berhasil menyiapkan arai pembalikan setan Yin Yang. Arai ini memiliki kekuatan untuk menipu daftar Tianji untuk sementara, mengisolasi perlindungan daftar Tianji kepada manusia tersebut. Tanpa kekuatan untuk berteleportasi kapanpun, manusia-manusia itu hanyalah ikan di talenan, tergantung pada belas kasihan mereka. Namun, untuk menjaga arai pembalikan iblis Yin Yang setiap saat, iblis-iblis jahat seperti kita harus memimpin susunannya. Kita tidak dapat dimobilisasi atau itu pasti akan menyebabkan susunan itu runtuh. Iblis jahat yang hebat berkata, bahkan iblis jahat di atas alam inti emas tidak dapat dimobilisasi. Jika tidak, fluktuasi pertempuran iblis jahat inti emas akan segera terdeteksi oleh daftar Tianji. Saat itu terjadi, hanya iblis jahat di bawah alam api sejati yang bisa dimobilisasi. Formasi pembalikan setan Yin Yang hanya mampu menyembunyikan rahasia surga dan mengisolasi persepsi daftar rahasia surga. Namun, jika ada fluktuasi pertempuran yang melampaui kekuatan penyembunyian formasi pembalikan iblis Yin Yang, itu akan sia-sia. Daftar rahasia surga akan langsung merasakannya. Tidak masalah. Benar, jumlah manusia itu terlalu sedikit. Kami memiliki miliaran iblis jahat di sini. Kami dapat menghancurkan mereka sampai mati hanya dengan menumpuknya. Mereka hanyalah manusia lemah. Bahkan iblis jahat dengan level yang sama dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Setan-setan besar yang jahat tidak memikirkan hal itu. Mereka percaya bahwa membunuh manusia adalah hal yang mudah. Baiklah, kalau begitu, segera aktifkan susunannya untuk menyembunyikan daftar Tianji, kata iblis jahat segera. Ledakan. Saat dia mengatakan itu, para iblis jahat langsung mengambil tindakan, memunculkan kekuatan abis di dalam diri mereka. Seketika, susunan gelap yang mendalam dan misterius diaktifkan. Gelombang diam menyelimuti seluruh benua iblis jahat, mengisolasinya dari dunia luar. 1406 Di Dataran Merah Sekelompok murid sekte Guiyuan sedang berjalan dengan hati-hati di Dataran Merah ini. Sepanjang jalan, mereka dengan sengaja memilih satu-satunya setan untuk dibunuh. Karena kehatian-hatian mereka, hasil pertempuran mereka dianggap gemilang. Banyak setan mati di tangan mereka. Haha, ini panen yang bagus. Ini memang tidak buruk. Saya membunuh 10 iblis tingkat Transcendent. Aku membunuh 20 dari mereka dan mendapatkan 20 inti monster. Keberuntungan kami sangat bagus. Meskipun kami tidak bisa mendapatkan tempat pertama, mendapatkan inti iblis ini membuat perjalanan ini berharga. Benar. Jika kita berada di dunia luar, siapa yang tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mendapatkan begitu banyak inti iblis. Kelompok murid sekte Guiyuan sangat puas. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Oleh karena itu, satu-satunya pemikiran mereka sekarang adalah membunuh iblis sebanyak mungkin dan mendapatkan inti iblis. Gemuru gelombang. Saat mereka sedang mengobrol, getaran besar tiba-tiba datang dari ujung dataran merah di kejauhan. Ribuan setan berlari mendekat, menyerbu ke arah mereka seperti serbuan kuda. Setan-setan ini sepertinya telah merasakan kehadiran mereka sejak lama dan mengelilingi mereka. Sudah berakhir, sejumlah besar setan telah mengepung kita. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak setan? Lari. Lari cepat. Kita tidak bisa mengalahkan begitu banyak iblis. Jika kita tidak lari, kita akan mati. Tidak ada gunanya. Kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Mereka sudah mengepung kita. Sial. Kita sangat tidak beruntung. Banyak murid Guiyuan sekte yang mengutuk dan mengertakkan gigi. Mereka sangat berpuas diri dan berencana membunuh beberapa setan lagi. Mereka tidak menyangka akan bertemu sekelompok besar setan secepat itu. Mereka bahkan tidak dapat melarikan diri. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa menyerah pada pengalaman pelatihan ini. Kalau tidak, kita pasti akan mati, kata seorang murid sekte Guiyuan tanpa daya. Salah satu murid Guiyuan sekte berkata tanpa daya. Meskipun mereka tidak mau, mereka pasti akan mati jika melawan dengan keras kepala dalam situasi seperti itu. Meskipun pelatihan berdasarkan pengalaman itu penting, kehidupan mereka sama pentingnya. Tunggu, ada yang tidak beres. Saya tidak bisa merasakan panggilan daftar rahasia surgawi. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa kembali. Seseorang ingin meninggalkan medan perang iblis jahat dan memanggil daftar rahasia surgawi di dalam hatinya. Namun, dia segera menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Daftar rahasia surgawi tidak menanggapi panggilannya. Seolah-olah suasananya sunyi senyap. Tidak mungkin. Daftar rahasia surgawi adalah artefak suci dengan kekuatan tak terbatas. Mengapa tidak ada tanggapan? Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah berakhir. Kita sudah benar-benar selesai. Kelompok murid Guiyuan Sekte ini sangat putus asa. Mereka berpikir bahwa mereka dapat segera menghentikan uji coba dan kembali ke dunia manusia ketika menghadapi bahaya. Mereka tidak menyangka metode ini akan gagal, dan mereka benar-benar terjebak di benua iblis. Bang-bang-bang. Sebelum mereka dapat berpikir lebih jauh, kelompok iblis itu menyerang ke depan dengan ganas. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, kelompok murid Guiyuan Sekte semuanya mati. Tak satu pun dari mereka selamat. Dan situasi ini juga muncul di seluruh benua iblis. Sekte Langit dan Bumi, Sekte Lima Elemen, Sekte Guiyuan, Sekte Abadi Terbang, Sekte Lingyun, dan murid sekte lainnya menghadapi bahaya. Mereka ingin menghubungi Dewan Tianji dan menyerah pada persidangan. Tetapi mereka semua menemukan bahwa ini tidak dapat dilakukan lagi, dan mereka tidak dapat meninggalkan benua iblis sama sekali. Bahkan orang paling bodoh pun tahu bahwa aturan persidangan akan segera berubah. Sesuatu yang tidak normal telah terjadi, dan kepanikan dengan cepat menyebar di antara murid-murid baru dari lima sekte besar yang dialokasikan sistem. Pada saat yang sama, iblis tingkat rendah dari seluruh benua iblis, di bawah komando iblis besar, mulai mengepung murid baru dari lima sekte besar, seperti belalang. Saat ini, Siaping tidak tahu bahwa perubahan besar telah terjadi dalam uji coba ini. Dia tinggal di dalam gua, duduk bersila dan berkultivasi dalam pengasingan, berencana menerobos ke tahap akhir alam pemurnian harta karun dalam sekali jalan. Karena menerobos ke tahap akhir alam pemurnian harta karun membutuhkan energi yang sangat besar, dia membunuh puluhan ribu iblis sapi neraka dan memperoleh puluhan ribu inti iblis, lalu dia membunuh puluhan ribu iblis. Sekarang, dia memiliki total 40 hingga 50 ribu inti iblis pada dirinya. Inti iblis ini mengandung energi yang melimpah, tidak kalah dengan ramuan roh, cairan roh, dan harta alam lainnya. Hulala gelombang Siaping segera mengeluarkan semua inti iblis di tubuhnya dan melayang di udara. Dia mengoperasikan seni abadi yang murni, dan setiap pori di tubuhnya memuntahkan seberkas api. Dalam kehampaan, tungku matahari tiba-tiba muncul, dan inti iblis ini dengan cepat memasuki tungku matahari, dan nyala api yang mengerikan memurnikan inti iblis ini. Hanya dalam beberapa saat, inti iblis ini segera dimurnikan menjadi energi paling murni. Melahap Siaping membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan energi ke dalam tubuhnya. Ketika energi melonjak ke dalam tubuhnya, setiap meridian dan pembuluh darah di tubuhnya melonjak dengan kekuatan spiritual, seperti seekor naga besar yang berlari kencang. Dan kekuatan spiritual ini juga melonjak ke ruang kerajaan valet, terus berkembang, memenuhi ruang kerajaan valet. Dong! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika kekuatan spiritual di ruang kerajaan valet mencapai puncaknya, itu seperti air yang mengalir secara alami, dan penghalang spasial segera hancur. Alam pemurnian harta karun tahap akhir Mata Siaping memancarkan cahaya yang mengejutkan. Dia bisa merasakan kekuatan spiritual di ruang kerajaan valet melonjak hebat. Penghalang spasial hancur, dan ruang kerajaan valet meluas satu kali lipat. Kekuatan spiritualnya meningkat dengan kecepatan geometris. Tidak hanya itu, setiap seni mistik jalur bela diri di tubuhnya, setiap susunan langit dan bumi, karena peningkatan kekuatan spiritual, menjadi lebih kuat. Hampir setiap jejak susunan terkondensasi menjadi bentuk jasmani, terukir di kedalaman setiap pembuluh darah di tubuhnya. Tulangnya, tulang belakangnya, meridiannya, pembuluh darahnya, dan kulitnya semuanya ditutupi dengan rune kuno yang padat, menyebabkan tubuhnya menjadi lebih megah. Dia seperti gunung, dan auranya seperti jurang maut. Bahkan kekuatan perasaan rohaninya meningkat secara gila-gilaan. Hmm. Tiba-tiba, siaping menemukan bahwa ketika energi spiritualnya telah mencapai puncaknya, semua energi spiritualnya mulai mengembun, seperti lubang hitam yang runtuh, memadat menjadi singularitas, seolah-olah hendak terbakar, menyebabkan nyala api muncul. Tiba-tiba, jiwanya seolah-olah telah meningkat pesat, seolah-olah dia bisa melihat kekuatan di kedalaman ruang dan waktu. Api roh. Siaping segera tahu apa yang diwakili oleh nyala api kecil ini. Tidak diragukan lagi, hanya setelah mencapai alam api sejati barulah seseorang dapat memahami api roh, atau lebih tepatnya, api jiwa. Hanya setelah memahami api roh seseorang dapat menggunakan api roh untuk membakar seni mistik jalur bela diri, dan seni mistik, susunan, dan jimat ini, dan akhirnya diringkas menjadi ramuan emas. Melahirkan api roh adalah satu-satunya cara untuk memadatkan ramuan emas. Terlebih lagi, api roh juga bisa memiliki segala macam kekuatan yang luar biasa. Itu bisa membakar kekuatan spiritual seseorang, melepaskan 10 atau 20 kali kekuatan serangan biasanya, dan orang biasa manapun akan terbunuh seketika. 1407. Api Rohani Dalam sekejap, Aura Siaping mengalami perubahan yang mengejutkan. Matanya mengandung energi jiwa menakutkan yang seolah menembus kehampaan. Jauh di dalam jiwanya, nyala api sepertinya muncul. Itu menyulut jiwa, kekuatan spiritual, dan kemauannya, melepaskan kekuatan yang luar biasa. Dia tahu dia tidak perlu khawatir di alam api sejati. Meskipun itu hanya sepotong api spiritual, satu percikan api bisa memicu kebakaran di padang rumput. 1507. Ketika kesadarannya benar-benar terbakar dan berubah menjadi api spiritual, saat itulah dia benar-benar melangkah ke alam api sejati. Hmm. Tapi ini baru permulaan. Siaping duduk bersila di tanah. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi pusaran air. Setelah mencapai tahap akhir dari alam pemurnian harta karun, kekuatan melahapnya bahkan lebih mengerikan. Di dunia, energi iblis jurang tak berujung berkerumun. Angin dan awan dalam jarak ratusan mil diaduk, berubah menjadi naga hitam yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Mengaum. Seekor gagak emas neraka melolong kegirangan di dalam tubuhnya, melahap seperti ikan paus yang sudah lama tidak makan. Energi iblis jurang yang sangat besar ditelan ke dalam perutnya. Jika ada yang melihat situasi kultifasi siaping saat ini, mereka pasti akan terkejut. Ini karena tubuh siaping dikelilingi oleh ki iblis yang mengeras, yang hampir sehitam tinta. Ini hanyalah budidaya iblis yang tiada taranya. Tapi dia duduk di tengah energi iblis jurang. Cahaya keemasan samar bersinar dari tubuhnya, membuatnya tampak suci dan kuno. Dia seperti dewa kuno yang menekan energi iblis jurang tak berujung. Dengan energi iblis jurang maut, sel gagak emas neraka di tubuhnya mulai bangkit secara eksplosif. 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 150.000, 200.000. Kekuatan garis keturunannya meningkat secara eksponensial. Pada akhirnya, jumlah sel Golden Crow of Hell di tubuhnya meningkat menjadi 600.000. Ini merupakan angka yang mengejutkan. Setiap sel Golden Crow of Hell mengandung kekuatan yang menakutkan. Ada 600.000 di antaranya, seperti 600.000 gagak emas neraka, yang mengandung riak kekuatan yang tak terbayangkan. Di saat yang sama, darahnya berubah drastis. Awalnya, darahnya berwarna emas muda, mulia, dan kuno. Isinya aura mulia seolah-olah itu adalah penguasa segalanya. Namun, setelah melahapki iblis neraka dalam jumlah besar, darahnya telah diwarnai hitam, dan memancarkan aura gelap, kacau, kejam, dan lainnya. Emas dan hitam saling berjalin, membuatnya tampak semakin misterius dan mulia, seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang telah ada sejak zaman kuno. Sebuah kekuatan yang kuat lahir di dalam tubuhnya. Pada saat ini, Zifu Siaping telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Awalnya, ruang Zifu ini diterangi oleh matahari, dan yang ada hanya siang hari. Namun, setelah melahapki iblis jurang, ada kekuatan kegelapan, yang bisa menyaingi kekuatan cahaya. Sejak saat itu, ruang Zifu juga mengalami malam, dan bulan purnama menggantung tinggi di langit. Siaping jelas merasakan bahwa ruang Zifunya tampaknya menjadi lebih stabil dan lengkap. Seolah-olah ada empat musim yang berbeda, enam jalur reinkarnasi, dan keharmonisan yin dan yang. Inilah inti dari dunia ini. Ada terang dan ada kegelapan, ada kematian dan ada kehidupan. Bahkan kemampuan ilahi jalur bela diri miliknya tampaknya telah ternoda oleh kekuatan ki iblis neraka, sehingga memperoleh jejak karakteristik destruktif, destruktif, korosif, dan mematikan. Kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan lagi, mampu menghancurkan segalanya. Dan keributan yang disebabkan oleh budidaya Siaping terlalu menakutkan. Itu mempengaruhi radius ratusan mil, dan sejumlah besar abis demonik ki berkumpul. Dalam kehampaan, iblis pencakar langit yang tak terhitung jumlahnya juga tertarik. Bunga surgawi jatuh dari langit, seolah-olah itu adalah bencana, dan semuanya turun di samping Siaping. Kek, sebenarnya ada manusia yang membudidayakan. Sungguh kekuatan kultivasi yang mengerikan. Bahkan Raja Iblis pun hanya biasa-biasa saja. Dia hanya manusia kecil, tapi dia benar-benar bisa melahap ki iblis neraka. Apa sebenarnya latar belakangnya? Aku bisa merasakan daging dan darah di tubuhnya yang sepanas matahari. Itu lebih dari seribu kali lebih kuat dari manusia biasa. Jika aku bisa melahap manusia ini, aku mungkin bisa menempa fondasi untuk menjadi iblis. Santo! Makan dia, kita harus memakan manusia ini. Ini adalah dasar bagi kita para iblis pencakar langit untuk mencapai dao. Dalam kehampaan, setan pencakar langit muncul satu demi satu. Wajah mereka galak, dan mereka menatap dengan rakus ke arah Siaping, yang sedang duduk bersila dan berkultivasi di tengah abis demonik ki. Mereka tidak menyembunyikan keserakahan mereka sama sekali. Gemuruh gelombang-gelombang. Ribuan setan pencakar langit melonjak. Itu hanyalah pikiran, tidak terlihat dan tidak berwarna. Mereka adalah monster yang diciptakan oleh pikiran, dan mereka dapat menembus kehampaan. Matrix biasa tidak dapat menghentikan mereka. Menghadapi mangsa unggul seperti Siaping, iblis pencakar langit ini tidak bisa menahan diri sama sekali. Mereka semua membenamkan diri ke dalam jiwa Siaping, mencoba melahap jiwanya dan sepenuhnya menempati tubuhnya. Begitu mereka menempati tubuh manusia, iblis pencakar langit ini dapat memiliki tubuh fisik dan menjadi lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Tiba-tiba, ilusi iblis pencakar langit yang tak terhitung jumlahnya menyebar, membutakan pikiran Siaping. Jika dia tidak bisa menahan ilusi iblis pencakar langit, banyak pikiran yang mengganggu akan muncul. Kemudian, dia akan jatuh ke dalam jurang tak berujung, dan jiwanya akan dilahap oleh iblis pencakar langit. Ini adalah kematian yang sebenarnya, dan bahkan jiwanya tidak akan tertinggal. Biasanya, satu setan pencakar langit saja sudah sangat menakutkan. Tapi sekarang, ribuan setan pencakar langit sedang menyerang. Ini seperti pembaptisan belalang, menghancurkan segalanya. Segera, ilusi iblis pencakar langit ini menyelimuti tubuh Siaping. Banyak ilusi kekayaan, kecantikan, keluarga, kekuatan bela diri, dan lain sebagainya yang muncul. Segala macam ilusi yang berasal dari manusia muncul, seolah ingin Siaping jatuh ke dalam ilusi tanpa akhir dan tenggelam sepenuhnya. Dengan begitu, mereka perlahan bisa menikmati pesta jiwa tersebut. Iblis pencakar langit, Anda sedang mendekati kematian. Siaping segera merasakan kelainan pada tubuhnya. Garis keturunan Infernal Golden Crow di tubuhnya mendidih. Dia membuka matanya, dan ada pusaran air di dalam pupilnya. Kekuatan aneh lahir, seolah dia sedang bereinkarnasi. Ledakan gelombang. Nyala api yang mengerikan segera muncul di lubuk jiwanya. Ini adalah api jiwa dari Infernal Golden Crow. Itu bisa membakar segalanya, dan semua ilusi terbakar berkeping-keping. Ah! Para iblis pencakar langit tertangkap basah dan segera mengeluarkan teriakan nyaring. Seolah-olah mereka telah menghadapi musuh terbesar mereka. Nyala api yang mengerikan menyebar ke tubuh mereka, dan segera membakar mereka menjadi gumpalan asap. Tidak bagus, manusia ini merepotkan. Api jiwa macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan hingga bisa membahayakan iblis pencakar langit? Lari, lari cepat, atau kita akan mati terbakar. Setan pencakar langit dilanda kepanikan. Mereka segera tahu bahwa mereka telah bertemu dengan orang yang menakutkan, dan bahwa lawan memiliki cara untuk menekan iblis pencakar langit. Setan pencakar langit ini segera ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Melahap Siaping tidak hanya memiliki kekuatan api Infernal Golden Crow, tapi dia juga melahap kekuatan Soul Deforming Beast. Dia memiliki kemampuan mengerikan untuk melahap jiwa. Meskipun iblis pencakar langit ini tidak terlihat dan tidak berwarna, dan hanya merupakan pikiran yang tidak dapat ditangkap, mereka pada dasarnya adalah jiwa. Dapat dikatakan bahwa kekuatan binatang pemakan jiwa adalah musuh terbesar iblis pencakar langit. Gemuruh gelombang Jiwa Siaping langsung berubah menjadi pusaran air, melahap segalanya. Ribuan iblis pencakar langit menjerit kesakitan, tapi mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Mereka semua dilahap ke dalam pusaran air, dihancurkan, dan dimurnikan. 1408 Sehari kemudian Dekat pengasingan Siaping, Elefe Wenhou dan murid-murid Sekte Kiankun lainnya sedang berburu setan jahat. Namun, untuk mencegah pengasingan Siaping diganggu oleh setan jahat, mereka tidak melangkah terlalu jauh. Pada saat ini, mereka juga menemukan masalah besar dengan daftar rahasia surgawi. Memang benar, kami tidak dapat menghubungi daftar rahasia surgawi, kami juga tidak dapat menggunakan kekuatan daftar rahasia surgawi untuk meninggalkan benua iblis. Sebuah kekuatan misterius dan kuat telah mengisolasi hubungan kami dengan daftar rahasia surgawi. Ekspresi Elefe Wenhou serius. Memang benar, bukan hanya murid Sekte Kiankun kami saja. Murid dari empat sekte besar lainnya juga mengalami masalah yang sama. Ku R. mengangguk. Pada hari ini, banyak murid dari sekte lain telah melarikan diri, jadi mereka juga mengetahui berita serupa. Jika itu masalahnya, maka masalahnya serius. Itu benar, jika kita tidak dapat menghubungi daftar rahasia surgawi, bukankah kita harus tinggal di benua iblis selama sisa hidup kita? Siapa yang melakukannya? Mereka sebenarnya menipu kita dengan menghubungi daftar rahasia surgawi. Apakah perlu bertanya? Itu pasti dilakukan oleh iblis-iblis besar yang jahat itu. Ini adalah rencana yang telah mereka buat sejak lama. Satu demi satu, murid Sekte Kiankun mengertakkan gigi karena panik. Jika mereka harus tinggal di benua iblis selama sisa hidup mereka, mereka mungkin akan hancur. Jangan khawatir. Ku R. berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan ini mungkin hanya sementara. Seiring berjalannya waktu, tidak peduli betapa cerobohnya para tetua Sekte, mereka akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Selama mereka waspada, mereka dapat mengaktifkan daftar rahasia surgawi yang suci untuk mendobrak penghalang kekuatan ini. Dia meyakinkan rekan-rekan muridnya bahwa mereka tidak akan pernah tinggal di benua iblis selamanya. Masalahnya adalah, saya khawatir iblis jahat itu tidak memberi kita waktu dan kesempatan. Kata Elefe Wenhou. Apa maksudmu? Banyak murid Sekte Kiankun memandang Elefe Wenhou dengan gugup. Apakah kamu tidak menyadarinya? Jumlah iblis jahat telah meningkat akhir-akhir ini dan mereka semakin terkonsentrasi. Mata Elefe Wenhou berbinar. Saya rasa mereka berencana memusatkan kekuatan mereka dan menangkap semua murid dari lima Sekte besar dalam satu gerakan. Apa? Hati banyak murid Sekte Kiankun tenggelam. Mereka tahu bahwa jumlah iblis jahat di benua ini sangat mengerikan. Bahkan jika mereka tidak bisa mengendalikan semua iblis jahat dalam waktu singkat, mereka mungkin tidak bisa mengendalikan semua iblis di benua iblis. Bagaimanapun juga, benua iblis terlalu luas. Berjalan kaki selama setahun saja mungkin tidak cukup. Mengumpulkan semua iblis jahat sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun demikian, meskipun hanya sebagian kecil dari iblis-iblis ini yang dikumpulkan, masih ada jutaan, atau bahkan puluhan juta dari mereka. Adapun murid dari lima Sekte besar, paling banyak ada dua hingga tiga ratus ribu orang. Di hadapan begitu banyak iblis, jumlah mereka hanya setetes air dalam ember. Kapan kakak senior sia akan keluar? Seseorang bertanya. Banyak murid Sekte Kiankun juga prihatin dengan masalah ini. Di saat berbahaya seperti ini, jika mereka memiliki monster tak tertandingi seperti Siaping di sisinya, kemungkinan besar mereka akan jauh lebih aman. Sebelumnya, Siaping membunuh iblis-iblis itu semudah memotong rumput. Dengan adanya Siaping, dia seperti kekuatan penstabil. Tidak perlu khawatir tentang ancaman setan. Saya rasa dia akan segera keluar dari pengasingan. Kur berkata dengan suara yang dalam, saya baru saja mengamati gua tempat saudara sia berada dalam pengasingan. Aura itu tampaknya telah sedikit melemah. Saya rasa dia telah berhasil menerobos dan sekarang hanya mengkonsolidasikan budidayanya. Kekuatan terobosan kakak senior sia benar-benar mengejutkan. Itu menyebar hingga ratusan mil. Sulit membayangkan bahwa ini hanyalah terobosan kecil di alam pemurnian harta karun. Benarkah begitu? Sebelumnya, dua tempat tinggal itu dipenuhi dengan awan gelap dan ki iblis sedang muncul. Setan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana. Awalnya saya mengira kakak senior sia akan menghadapi bahaya, tetapi saya tidak menyangka dia akan musnah dalam sekejap. Tidak ada satupun iblis yang lolos. Kakak senior sia terlalu kuat. Dia sudah sangat menakutkan sebelumnya. Aku ingin tahu level apa yang akan dia capai setelah mencapai alam pemurnian harta karun tahap akhir. Sungguh mengagumkan. Banyak murid sekte kiankun yang begitu terkesan hingga mereka bersujud kagum. Sebelumnya, ketika siaping menerobos, mereka melihat fenomena tersebut dengan jelas dari samping. Terutama ketika lebih dari 10 ribu setan tertarik, seolah-olah bencana telah turun. Jantung mereka berhenti berdetak selama beberapa detik dan tidak tahu harus berbuat apa. Dengan begitu banyak iblis yang menyerang, jiwa seorang kultifator biasa akan langsung terkoyak, tidak meninggalkan apapun. Belum lagi 10 ribu iblis, bahkan satu iblis pun merupakan ancaman besar. Siapa yang mengira bahwa lebih dari 10 ribu setan dimusnahkan oleh siaping? Ini terlalu berlebihan. Dia memang monster. Elefe Wenhou juga terdiam. Dia juga berpikir bahwa dia memiliki bakat luar biasa dan sangat ganas. Jarang ada orang yang bisa menandinginya. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu monster seperti siaping. Hanya dapat dikatakan bahwa alam semesta sangat luas, dan akan selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Sial, sejumlah besar iblis menyerang. Setidaknya ada 100 ribu iblis. Ekspresi QR berubah. Indra ilahinya merasakan sejumlah besar ki iblis datang dari jarak yang tidak jauh. Itu menutupi langit dan mencakup radius seribu mil. Tanah bergetar seperti ada gempa berkekuatan 7 atau 8 skala Richter. Sepertinya iblis-iblis ini telah dimobilisasi selama sehari semalam, dan sudah ada 100 ribu tentara yang menyerbu. Sial, ada tiga iblis di alam api sejati. Ekspresi lihu berubah drastis. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura ketiga iblis itu jauh melebihi aura iblis biasa. Mereka sebenarnya telah mencapai alam api sejati. Setan alam api sejati. Bahkan ekspresi Elefe Wenhou berubah drastis. Meskipun dia memiliki bakat luar biasa dan dapat menantang mereka yang berlevel lebih tinggi, mustahil baginya untuk melampaui seluruh wilayah untuk mengalahkan musuh. Belum lagi pihak lain adalah iblis yang kekuatannya jauh melebihi manusia kultifator alam api sejati pada level yang sama. Selain itu, pihak lain memiliki total tiga iblis di alam api sejati. Dengan pasukan yang terdiri dari seratus ribu iblis, tidak mungkin mereka bisa bertahan melawan pasukan ini. Terlepas dari segalanya, hanya tiga iblis di alam api sejati saja sudah cukup untuk membunuh lebih dari setengah dari mereka. Iblis lain tidak perlu melakukan apapun. Tiba-tiba, banyak murid sekte Kiangun merasakan hati mereka menegang. Mereka menghadapi kematian. Terlebih lagi, mereka dikelilingi oleh pasukan iblis dari segala arah. Tidak ada tempat untuk lari. Haha, manusia. Memang banyak manusia di sini. Sangat mudah untuk mencari dimanapun di dunia. Selama kita bisa menyelesaikan misi iblis besar, kita pasti akan mendapat imbalan yang besar. Melihat Elefe Wenhou dan yang lainnya, ketiga iblis di alam api sejati tertawa terbahak-bahak. Tubuh mereka memancarkan aura jurang yang mengerikan yang memadat dan mengguncang langit dan bumi. Mereka adalah setan singa bertangan enam, setan beruang bermata tiga, dan setan ular raksasa. Mereka semua adalah iblis terkenal di benua iblis dan sangat kuat. Manusia. Iblis singa berlengan enam berteriak, segera menyerah dan kami akan mengampuni nyawamu. Jika ragu-ragu, kamu akan dibunuh. Jika kami menangkapmu hidup-hidup, kamu bahkan tidak akan bisa mati. Lembah ini telah lama dikelilingi oleh pasukan iblis kami. Anda tidak punya tempat untuk lari. Ia ingin menangkap kelompok manusia ini hidup-hidup. Meskipun manusia mati dianggap sebagai mata uang keras, manusia hidup jelas lebih berharga. Banyak setan senang menyiksa manusia dan tidak mau membiarkan manusia ini mati begitu saja. 1409. Mendengar ini, para murid sekte Kiankun merasakan aura yang sangat menindas. Seolah-olah sebuah gunung besar menimpa mereka, membuat mereka sulit bernapas. Ancaman pasukan seratus ribu iblis dan tiga iblis di alam api sejati terlalu menakutkan. Seolah-olah iblis-iblis ini dapat membunuh mereka lebih dari sepuluh kali lipat jika mereka menyerang ke depan. Namun, mustahil bagi mereka untuk menyerah. Mereka tahu kepribadian setan-setan ini. Mereka kejam dan kejam. Bahkan jika mereka ditangkap oleh iblis-iblis ini, nasibnya akan lebih buruk daripada kematian. Karena itu masalahnya, mereka sebaiknya bertarung dengan iblis-iblis ini. Setidaknya mereka bisa menyeret beberapa dari mereka ke bawah. Ledakan. Saat itu, sebuah gunung besar tiba-tiba meledak. Batuan gunung pecah berkeping-keping sehingga menimbulkan getaran yang sangat besar. Retakan yang membentang puluhan kilometer muncul di tanah, membentuk jurang yang dalam. Aura mengerikan menyapu ribuan kilometer seperti badai. Itu menekan tanah dan semua makhluk hidup dalam jangkauan auranya bergetar seolah-olah mereka bertemu dengan makhluk yang menakutkan. Kakak senior Xia sedang keluar. Merasakan auranya, para murid Sekte Kian Kun tidak takut. Sebaliknya, mereka sangat gembira. Hanya ada satu orang yang bisa melepaskan aura seperti itu, dan itu adalah Xia Ping. Astaga! Segera, sesosok tubuh muncul di udara. Bola api muncul di tubuhnya. Dia seperti matahari terbit, memancarkan aura terik yang menyebabkan udara di sekitarnya terbakar. Orang ini jelas adalah Xia Ping. Setelah seharian berkultifasi, dia akhirnya menstabilkan kultifasinya dan memasuki tahap lanjutan dari alam pemurnian harta karun. Kekuatannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Manusia lain. Manusia ini tidak sederhana. Kidan darahnya seribu kali lipat dari manusia biasa. Aku bisa merasakan jika aku bisa melahap manusia ini, aku pasti akan maju ke alam iblis besar. Segera, semua iblis bisa merasakan kidan darah yang menakutkan di tubuh Xia Ping. Itu seperti matahari yang terik. Di jurang yang gelap ini, dia seperti kunang-kunang di kegelapan, menyilaukan. Semuanya tergoda. Tubuh yang begitu kaya bagaikan daging Tripitaka. Hanya memakan sebagian dari dirinya akan membuat mereka berevolusi secara pesat. Manusia, kemarilah dan serahkan padaku, atau mati. Setan singa bersenjata enam juga memperhatikan keberadaan Xia Ping. Matanya berbinar dan menunjukkan ekspresi serakah. Sangat ingin membunuh Xia Ping dan melahap darah dan dagingnya. Hem, iblis di tahap awal alam api sejati. Sepertinya inti monster di tubuhmu mengandung cukup banyak energi. Membunuhmu seharusnya cukup bermanfaat. Bagus sekali, saya akan mulai dengan Anda. Begitu dia selesai berbicara, Xia Ping tiba-tiba menyerang. Sosoknya melintas, langsung melintasi beberapa kilometer. Dia segera berteleportasi di depan iblis singa bersenjata enam dan meninju. Aura pukulan ini sangat menakutkan, mengguncang langit dan bumi serta meruntuhkan langit. Kekuatan enam ratus ribu sel infernal golden crow ditambahkan ke tubuhnya, dan itu bisa dibilang adalah kekuatan binatang dewa. Tinjunya jelas belum mendarat, tapi angin tinju sudah tiba, menekan tubuh singa iblis bersenjata enam. Semua tulangnya retak karena tekanan, dan rasanya seperti akan diratakan menjadi pati daging. Banyak iblis jahat yang terkejut. Mereka tidak menyangka manusia ini begitu berani. Menghadapi pasukan seratus ribu iblis jahat dan tiga iblis jahat di alam api sejati, dia masih berani menyerang. Tidak baik. Ekspresi iblis singa bersenjata enam berubah drastis. Ia bisa merasakan teror dari pukulan ini. Itu seberat gunung tai, dan keinginan tinju itu mengguncang langit. Isinya kekuatan kehancuran dan kekuatan pusaran. Itu seperti pukulan dari binatang dewa kuno yang bisa menghancurkan segalanya. Hanya angin dari kepalan tangannya saja yang terasa bisa meratakannya menjadi pati daging. Kekuatan murninya begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Ia meraung, tinju setan singa berlengan enam. Dalam sekejap mata, ia menampilkan mistik iblis. Kenam tangannya terkepal erat, dan kekuatan iblis yang menakutkan beredar di dalamnya. Cahaya hitam menembus udara inci demi inci. Segera, bayangan iblis singa bersenjata enam muncul di tubuhnya. Itu memiliki aura iblis kuno. Ia duduk di atas tahta, menekan keinginan jurang maut. Pada saat yang sama, api spiritual di tubuhnya mulai menyala, dan kekuatan iblis di tubuhnya mendidih. Kekuatannya tiba-tiba meningkat sepuluh kali lipat, dan kiserta darahnya berjatuhan seperti lava. Bang-bang-bang. Di udara, enam tinju kuat segera muncul. Mereka bersinar terang, dan tidak ada awan di langit. Mereka membentuk pusaran yang mengguncang langit dan bumi, dan Raja Singa mengaum ke segala arah. Kekuatan semacam ini cukup untuk meratakan segala sesuatu dalam radius seribu mil, dan meruntuhkan gunung. Iblis singa-iblis bertangan enam berusaha sekuat tenaga. Eleve Wenhou dan yang lainnya tercengang. Tentu saja, mereka bisa melihat teror dari tinju iblis singa bersenjata enam. Ini adalah tokoh dikdaya di alam api sejati. Dengan membakar api spiritual dan mana di tubuhnya, kekuatan mistik bela diri akan meningkat sepuluh kali lipat. Namun, kekuatan ini adalah serangan yang mematikan. Itu tidak akan digunakan kecuali jika menyangkut masalah hidup dan mati. Lagipula, membakar mana akan memperpendek umur seseorang. Bahkan jika kekuatan hidup iblis itu kuat, ia tidak akan mampu menerima lebih dari beberapa luka bakar. Namun, sebuah pukulan saja telah memaksa iblis singa bersenjata enam ke titik ini, dan ia membakar kekuatan iblisnya. Bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang diberikan siaping pada iblis singa bersenjata enam. Tapi itu tidak ada gunanya. Tinju siaping terlalu keras. Setelah membangkitkan 600 ribu sel neraka gagak emas, setiap gerakannya mengandung kekuatan untuk membawa gunung. Dia bisa meledakan gunung kecil hanya dengan satu nafas. Sekarang dia meninju dengan seluruh kekuatannya, itu seperti energi 600 ribu matahari kecil yang meledak dalam sekejap. Bola cahaya panas meledak, menerangi dunia dan menghancurkan kehampaan. Gemuruh gelombang-gelombang. Dalam sekejap, mistik bela diri yang digunakan oleh iblis singa bersenjata enam hancur menjadi debu. Kenam tinju itu hancur menjadi debu, dan singa sana di dalam kehampaan hancur berkeping-keping. Tidak. Iblis singa bersenjata enam menjerit, dan matanya dipenuhi keputus asaan. Ia ingin melahap daging dan darah manusia, dan menjadi iblis sejati, atau bahkan iblis bijak, dan menguasai benua iblis. Ia memiliki ambisi yang tak ada habisnya untuk dicapai, dan ia ingin menjadi penguasa iblis. Namun pukulan ini tidak hanya menghancurkan mistik seni bela diri, tetapi bahkan masa depan dan ambisinya pun hancur. Dong. Tinju itu mendarat di tubuh iblis singa bersenjata enam, dan kekuatan tinju yang menakutkan meresap ke dalam seperti bom nuklir. Itu meledak seketika, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Setan singa-setan bersenjata enam telah mati. Ya Tuhan, iblis singa bertangan enam itu dibunuh oleh kakak senior sia dengan satu pukulan. Bukan hanya mati, tapi juga hancur berkeping-keping. Apakah kakak senior sia benar-benar masih berada di alam pemurnian harta karun? Jangan bilang dia sudah berada di alam api sejati. Kekuatan pukulan ini terasa seperti pukulan kuno yang dapat mengguncang dunia. Sekitar sepuluh ribu mil bergetar. Niat tinjuku begitu kuat hingga jiwaku gemetar. Ini terlalu menakutkan. Kelompok murid sekte langit dan bumi benar-benar tercengang. Itu adalah iblis singa bersenjata enam, iblis di alam api sejati. Rana bela dirinya setingkat lebih tinggi dari siaping. Jika iblis seperti itu muncul di dunia manusia, itu akan menjadi keberadaan mengerikan yang bisa membantai seluruh planet. Tapi sekarang, ia benar-benar terbunuh oleh pukulan dari siaping. Tubuhnya terkoyak-koyak, dan bahkan tidak bisa melarikan diri. 1410. Itu terlalu brutal. Manusia itu hanya berada di alam pemurnian harta karun. Bagaimana dia bisa membunuh pemimpin kita dengan satu pukulan? Kekuatan pukulan itu terlalu menakutkan. Saya curiga ada dewa yang tinggal di dalam tubuhnya. Iya, tidak ada cara lain untuk menjelaskannya. 100 ribu setan semuanya terkejut dan ketakutan. Bagaimanapun, iblis singa bertangan enam adalah salah satu pemimpin dari 100 ribu iblis. Itu sangat kuat dan dapat menaklukkan banyak iblis. Namun kini, ia dibunuh oleh manusia dengan satu pukulan. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Benar-benar berantakan. Meskipun setan-setan ini sangat buas, mereka juga takut dengan tindakan siaping. Binatang buas. Melihat hal ini, iblis beruang bermata tiga meraung. Beraninya kau membunuh rekanku, iblis singa bertangan enam. Kalian mendekati kematian. Hari ini, kalian semua harus mati. Kalian semua harus mati bersama iblis bersenjata enam singa setan. Ketiga matanya bersinar seolah bisa melihat menembus kehampaan. Aura yang mengguncang gunung muncul dari tubuhnya yang besar. Ia langsung menerkam ke arah siaping dengan kecepatan yang sangat cepat, dan cakar beruang yang menakutkan menamparkan siaping. Cakar ini sangat menakutkan. Itu seperti cakar beruang raksasa purba dan berisi kekuatan tak terbatas. Samar-samar, suara kuno dan sunyi terdengar dari kedalaman kehampaan. Udara di sekitarnya dengan cepat terdorong menjauh, membentuk ruang hampa. Kekuatannya bahkan meresap ke dalam tanah. Segera, cakar beruang dengan diameter puluhan kilometer muncul, menghancurkan tanah hingga ratusan meter. Banyak hal yang hancur berkeping-keping. Dong! Siaping mengulurkan tangan dan menangkap kaki beruang itu dengan satu telapak tangan. Seperti Raja Surgawi yang memegang pagoda, dia mengangkat langit. Sebuah matriks kuno dan misterius muncul di telapak tangannya. Cakar beruang itu segera mengirimkan kekuatan yang menakutkan ke dalam tubuhnya. Seolah-olah ingin menghancurkan setiap sel di tubuhnya dan memadamkan semua vitalitas di tubuhnya. Tetapi ketika kekuatan telapak tangan yang kuat ini meresap ke dalam tubuh siaping, meridian gagak emas neraka di tubuhnya segera mendidih, melahap kekuatan ini sepenuhnya. Dia tidak terluka. Mustahil. Tiga mata iblis beruang bermata tiga melebar. Sebagai iblis beruang bermata tiga, ranah seni bela dirinya telah mencapai tahap pertengahan dari alam api sejati. Kekuatannya berada di antara iblis teratas. Bahkan iblis jahat biasa pun akan dihancurkan menjadi bubuk oleh telapak tangannya, apalagi manusia yang lemah. Mustahil bagi manusia itu untuk menahan telapak tangannya. Masalahnya adalah manusia ini sama sekali tidak terluka setelah menerima serangan langsung. Itu benar-benar tercengang. Martial Arts Defined Ability, yang Godfist. Saat ini, siaping memblokir serangan telapak tangan iblis beruang bermata tiga. Tinju kirinya ditinju, membawa niat membunuh yang tak terbatas saat kekuatan garis keturunannya melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tinjunya segera berubah menjadi tinju yang menyala-nyala. Itu adalah tinju yang dipadatkan dari api mistik. Sebuah matriks kuno muncul di kehampaan, memanfaatkan kekuatan api di dunia. Totem gagak emas neraka muncul di belakangnya, menyebabkan udara bergetar. Menghindari. Beruang iblis bermata tiga merasa ngeri. Tiga mata di tubuhnya berkedip-kedip dengan gila, dan kekuatan aneh muncul di kedalaman pupilnya, mencoba menganalisis misteri pukulan siaping dan mencoba memblokirnya. Tapi sudah terlambat. Sebelum beruang iblis bermata tiga mengetahui apa yang sedang terjadi, pukulan itu mendarat di tubuhnya. Dong! Segera, tubuh besarnya tertusuk oleh tinju yang menyala-nyala, dan darah berceceran di mana-mana. Jika hanya itu saja, itu akan baik-baik saja. Bagi iblis jahat dengan vitalitas yang kuat, lubang di dada bukanlah cedera yang fatal. Mereka bisa pulih kapan saja. Masalahnya adalah ini adalah tinju dewa yang, dan berisi kekuatan api mistik. Segera, api yang mengerikan meledak di tubuh beruang iblis bermata tiga, membakarnya menjadi abu dalam sekejap. Beruang iblis bermata tiga terjatuh di tempat, terbunuh oleh pukulan lain. Berengsek! Melihat hal tersebut, iblis ular raksasa itu sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana. Baik beruang iblis bermata tiga dan iblis singa bertangan enam, yang keduanya merupakan komandan, telah terbunuh oleh satu pukulan dari manusia ini tanpa kemampuan untuk melawan. Meskipun ia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri, ia tidak berani diam di tempatnya, takut ia akan terbunuh oleh pukulan lain dari manusia ini. Dengan begitu, jaraknya akan terlalu jauh dari kematian. Langkah Jelajah Ular Naga Dalam sekejap, iblis ular raksasa itu menggunakan langkah mistiknya. Tubuhnya yang besar seperti ular naga yang menyelinap ke dalam kehampaan, menjadi tidak terlihat. Ia terus menggeliat, dengan cepat melarikan diri dari medan perang. Hanya dalam waktu singkat, ia telah menghilang sejauh lima kilometer. Sejujurnya, iblis ular raksasa tidak ingin lagi membunuh manusia tersebut. Tidak peduli seberapa kaya imbalan yang diberikan oleh iblis-iblis jahat itu, ia tidak dapat dibandingkan dengan nyawanya sendiri. Jika ia mati, iblis-iblis jahat itu tidak akan meneteskan air mata sedikitpun. Kamu tidak bisa melarikan diri. Siaping mengejar, sepasang sayap neraka gagak emas muncul di punggungnya. Saat sayapnya mengepak, setiap bulu merah tampak terkondensasi dari rune kuno. Seketika, dia menyelinap ke dalam kehampaan seperti kunpeng. Membangkitkan 600 ribu sel infernal golden crow juga telah memperkuat sayap infernal golden crow di tubuhnya. Dalam sekejap, dia berhasil menyusul iblis ular raksasa itu, melintasi lima kilometer. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Wajah iblis ular raksasa itu berubah menjadi hijau. Ia percaya bahwa kecepatan melarikan diri adalah yang tercepat di antara semua iblis jahat, tetapi ia tidak menyangka anak itu akan lebih cepat dari sebelumnya. Sepasang sayap itu seperti sayap burung dewa. Itu bisa mengontrol aliran udara dan menyatu dengan kehampaan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kecepatannya. Dengan kekuatan dan kecepatan seperti itu, itu terlalu curang. Yin Yang Tablet Smashing Palem Siaping bahkan tidak berniat untuk berbicara dengan pihak lain. Dia membanting telapak tangannya ke bawah dari udara, seperti elang yang sedang menangkap anak ayam. Ia mendarat di kepala iblis ular raksasa dalam sekejap. Dong! Setan ular raksasa itu bahkan tidak sempat berteriak. Seluruh kepalanya hancur berkeping-keping, dan bahkan tubuhnya yang besar pun diguncang menjadi tumpukan pasta daging. Itu hancur total. Bahkan kekuatan telapak tangan meresap ke dalam tanah, dan seketika, cetakan telapak tangan besar dengan diameter puluhan kilometer muncul. Kelima jarinya jernih dan mengandung kekuatan Yin dan Yang. Seolah-olah cetakan telapak tangan itu sudah ada sejak zaman kuno, dan memancarkan kemauan yang kuat. Terlalu kuat. Elefe Wenhou dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Pada saat itu, siaping seperti orang biadab kuno. Dalam waktu beberapa saat, tiga iblis jahat di alam api sejati terbunuh di tempat. Itu adalah kekacauan yang brutal. Mereka tidak tahu siapa iblis jahat sebenarnya sekarang. Lari, lari cepat. Ini adalah umat manusia yang biadab dan tak tertandingi. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Bahkan komandannya dipukuli sampai mati. Kami akan mati jika tetap di sini. Seratus ribu setan jahat panik. Mereka sangat terkejut dengan tindakan ganas siaping. Mereka begitu ketakutan hingga melarikan diri dalam kekacauan. Berubah menjadi abu. Siaping mengaktifkan teknik yang abadi yang murni. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gelombang kuat menyebar. Awan api besar muncul di langit, mengumpulkan api yang tak ada habisnya. Gemuru gelombang-gelombang. Bola api jatuh dari langit seperti tetesan air hujan, menghantam iblis jahat dengan keras, mengubah area dalam jarak seribu mil menjadi lautan api yang tak terbatas. Pada saat itu, iblis-iblis jahat itu dibakar menjadi abu, menjerit kesakitan. Terima kasih telah menonton!